Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube Pediotasia Inseg. Seberapa tahukah Anda mengenai beruang kutub? Jika Anda belum mengenal lebih banyak tentang hewan yang satu ini, mari kita simak sama-sama video ini. Beruang kutub sering disebut beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus, adalah mamalia besar dalam famili keluarga biologi Ursida memakan daging. Ia termasuk spesies tircum polar yang terdapat di sekitar binua paling utara bumi, yaitu binua artik dan termasuk beruang paling ternifora di antara keluarga beruang lainnya. Beruang kutub kadang-kadang juga diklasifikasi sebagai mamalia laut. Beruang kutub jantan memiliki berat antara 400 sampai 600 kilogram dan kadang-kadang. Dapat mencapai lebih dari 800 kilogram dengan tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter. Sedangkan beruang kutub betina hanya separuh dari berat beruang jantan, dengan berat antara 200 sampai 300 kilogram dan tinggi sekitar 2 meter. Beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka dapat mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak 20 min. Beruang kutub adalah perenang yang handal, karena dapat berenang sejauh 100 kilometer tanpa berhenti. Mereka menggunakan tungkai depannya untuk berenang dan tungkai belakang sebagai kemudik. Kelenjar minyak pada kulitnya dapat meminyaki bulunya dengan baik, sehingga tahan air dan membuat tubuhnya tetap kering selama berenang. Pada musim panas di kutub utara terutama pada bulan Mei sampai Duna, bulu-bulu beruang yang tebal mulai lontok untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Makanan utama beruang kutub adalah ikan dan anjing laut. Mereka adalah hewan yang sabar ketika berburu, menunggu mangsa anjing laut yang sedang menyelam selama berjam-jam, hingga sang target melompat ke daratan dan kemudian langsung diterkam beruang. Kekuatan melumpuhkan mangsanya berada pada cakar beruang yang tajam dan pukulan yang kuat dari kaki depannya. Sekor beruang kutub dewasa membutuhkan asumsi lemak sebesar 2 kilogram per hari. Untuk dapat bertahan hidup di suhu yang dingin. Saikor anjing laut seberat 55 kilogram dapat memenuhi cadangan makanan bagi beruang kutub untuk bertahan hidup selama 8 hari. Musim perkawinan untuk beruang kutub terjadi pada musim panas di kutub utara, yaitu antara bulan Maret sampai bulan Juni. Kemudian bayi-bayi beruang kutub akan lahir pada bulan Desember sampai bulan Januari. Biasanya mereka akan melahirkan 2 sampai 3 bayi. Selama masa kehamilan, induk beruang akan menggali sarang di antara tumpukan salju dan bahkan tidur sepanjang musim dingin di dalam sarang hingga bayi-bayi beruang lahir. Meskipun begitu, induk beruang sama sekali tidak merasa dehidrasi ataupun kekurangan makanan untuk menyusui bayi-bayi beruang yang telah lahir. Bayi-bayi tersebut akan hidup di dalam sarangnya selama kurang lebih 28 bulan. Bayi beruang kutub yang baru lahir hanya sebesar tikus. Tidak memiliki bulu, buta, dan lemah sama sekali. Sekor beruang kutub betina terbukti merupakan induk mamalia, yang paling besar pengabdiannya dalam hal menjaga anak-anak mereka. Habitat hidup beruang Beruang kutub adalah mamalia laut, karena mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan selama satu tahun di laut. Beruang kutub adalah satu-satunya mamalia laut yang hidup dengan kekuatan. Kakek dan telapak yang besar memungkinkan mereka berjalan dan berlari sejauh bermel-mel. Secara umum, beruang kutub hidup secara individual. Akan tetapi, beruang kutub betina akan hidup secara berkelompok untuk saling melindungi, ketika mereka sedang mengandung dan pada saat akan mencari makanan. Beruang betina biasanya akan hidup di sepanjang pantai kutub utara. Sementara beruang jantan tinggal di atas bongkahan-bongkahan es dan terapung-apung di laut sekitar 180 mil jauhnya dari pantai. Beruang kutub pada dasarnya adalah hewan yang aktif dan sama sekali tidak takut terhadap kehadiran manusia. Fakta tentang beruang Menurut pernyataan dari Lembaga Sulvei Geologi Amerika Serikat, dua per tiga populasi beruang kutub akan punah pada pertengahan abad 21. Dalam beberapa dekad kutub utara arting, akan kehilangan lapisan es yang sangat besar. Para ahli bahkan memperkirakan bahwa 40 persen habitat beruang kutub akan musnah pada tahun 2050. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1990-an, komunitas pengembangan kawasan masyarakat di Chotren, Kanada, mendirikan The Polar Bear Conservation and Education Habitat and Heritage Village. Pusat rehabilitasi non-profit ini dibuat khusus untuk melindungi beruang kutub. Dibuka selama 365 hari tanpa libur kepada semua masyarakat yang peduli. Dengan populasi beruang kutub yang terancam punah untuk mendapatkan pengetahuan, pembelajaran, serta pengalaman langsung merawat beruang kutub. Cukup sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda tentang kehidupan-kehidupan beruang kutub. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam saya dari Biotasia Inseng. Terima kasih telah menonton!